Pak Albertus, Ketua DPD-PDIP Jawa Tengah, Bambang Huryanto menyebut kader PDIP yang mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo maju di Piltres 2024, bukan lagi banteng, tapi celeng. Tanggapan Anda? Ya, seperti saya ya biar saja Pak Pacul mengatakan begitu. Bagi saya itu hanya Pak Pacul mengatakan begitu, tetapi bagi kami menjadi kami sebagai kader partai untuk ikut usul, untuk ikut rembuk. Jadi bukan sekedar mbebek, mbeyo, layak pesuruh, itu saja bagi saya, saya punya bicara gitu loh. Oke, Pak Albertus, tapi Anda kan masih kader aktif dari PDIP, sementara partai tegas mengatakan akan memberikan sanksi disiplin kepada anggota partai yang mendeklarasikan menjadi Capres ataupun Cawapres 2024. Apa alasan Anda tetap melakukan deklarasi? Ya, saya mendengarkan akar rumput ya, teman-teman saya, baik yang mereka kader PDI yang non-struktural, teman-teman komunitas lain pendukung PDI, itu rata-rata di Purworejo yang datang ke saya, itu pengen Pak Ganjar yang diusulkan. Jadi deklarasi ini kan deklarasi dukungan, bukan deklarasi memutuskan. Ini sebuah ikhtiar politik supaya Pak Ganjar itu secara struktural tidak didolimi oleh struktural gitu loh, bahwa Pak Ganjar perlu diberitahukan sebagai kader PDIP yang potensial juga gitu loh. Oke, Pak Albertus, mengenai urusan Pencapresan ataupun Cawapres ini kan menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum Megawati. Dan kemudian Anda berada di luar, apa kemudian yang menjadi keputusan dari Ketum. Apakah kemudian Anda merasa membangkang terhadap perintah partai atau seperti apa? Itu tidak ya. Jadi gini loh, apakah bicara kader itu dibatasi? Apakah kader tidak boleh bicara, tidak boleh punya pendapat bahwa itu amanat kompres itu kan soal keputusan memang di tangan Bu Megawati sebagai Ketua Umum. Tapi sebagai kader partai, memberikan masukan kepada partai, supaya ada kesimbangan, ada keberadilan di dalam partai. Itu saya kira hak, bukan soal membangkang. Oke, jadi ini adalah menurut Anda hak dari setiap kader dan bukan merupakan pembangkangan seperti itu, Pak Albertus? Iya lah, apa yang boleh bicara itu hanya para elit, bahwa partai PD itu kan katanya partai Wong Cile. Kalau teman-teman saya datang sebagai akar rumput dan mengangkatan seperti ini dan saya menanggapi mereka, apa ya salah?